sebelum dipotong ini kebesaran bagian bawah nanti kita buang sebanyak 6 cm dan untuk bodinya sudah pas untuk bagian tangannya ini karena kepanjangan kita nanti mau buang ini kurang lebih 4 cm ya untuk dibuangnya setelah saya bongkar dan ini ukurannya melebar ya teman-teman untuk bawahnya nanti saya kerut dulu atau kita kerutkan agar ukurannya pas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube ade asmin vlog apa kabarnya teman-teman semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat di video kali ini saya memberikan tip atau trik cara menjahit untuk mempermak baju yang kepanjangan bagi teman-teman pemula caranya lebih simple dan hasilnya ukurannya nanti jadi pas ya teman-teman dan tangannya sudah saya potong ini karena tangannya tuh terlalu besar dan panjangnya teman-teman kita potong saja nanti kita naikkan lebih gampangnya teman-teman ikuti terus ya bagaimana prosesnya untuk hasil akhirnya atau hasil setelah kita permak ya dan ini sisa tangannya yang potenti karena tidak terpakai kita bongkar dulu dari bodi ini teman-teman Oh ya teman-teman jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan subscribe like dan komen dan teman-teman yang baru bergabung jangan lupa ya aktifkan juga lambang loncengnya agar tidak ketinggalan dengan notif video terbaru dari channel ini dan ini hasil bongkarannya teman-teman ini tidak terpakai kita buang saja setelah dua-duanya dibongkar nih proses selanjutnya kita jahit pertama ini yang saya jahit bagian tangan untuk samping tangannya temen-temen kita ambil sebanyak 2 cm kemudian ini bagian rok atau bagian bawah kita kerut dulu dan hasilnya seperti ini teman-teman kita kerut untuk mengurangkan ini lebarnya tadi kan kelebihan 4 cm ya kita tarik untuk lebih kerut sedikit agar sewaktu kita gabung ke bodinya itu pas temen-temen ini setelah saya ukur ukurannya pun sudah pas tinggal kita gabungkan ke bodinya sebelumnya kita kasih jarum bentuk ya temen-temen agar mempermudah nanti sewaktu kita jahit ya untuk tangannya ini kita juga sama ya temen-temen kita kita masukkan ke bodi lalu kita kasih jarum bentuk memutar sesuai arah jahitannya dan ini seperti ini temen-temen langkah selanjutnya tinggal kita jahit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke tangan kita, bisa juga kalau kena jarum di mesin bisa patah ya jarumnya dan akhirnya selesai teman-teman cukup mudah ya kita lihat dulu hasil jahitannya sambil kita periksa hasil jahitan kita ini kali ada ada yang lipat ya teman-teman dan ini cukup bagus dan ini setelah selesai kita ukur lagi hasil akhirnya setelah kita potong atau setelah kita permak dan ini hasilnya sudah oke ya teman-teman untuk tangannya kita ukur juga setelah kita permakuan teman-teman inilah tip dari saya bagi teman-teman penjahit pemula yang mau tahu caranya merumak baju seandainya kebesaran atau kepanjangan lebih mudah dan lebih simpel semoga bermanfaat terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai jangan lupa ya dukungannya dengan subscribe jika videonya bermanfaat bagikan juga ke media sosial yang teman-teman gunakan sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih